Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kutai Barat diterpah isu tidak sedap. Keamanan di rumah sakit ini dikabarkan mengusir salah satu keluarga pasien. Kabar ini cepat meluas karena pihak keluarga pasien menyebarkan di media sosial. Belakangan Minarti keluarga pasien yang menyebar isu tersebut telah meminta maaf. Ia mengaku salah menafsirkan teguran petugas keamanan rumah sakit. Saat itu ia bersama anggota keluarganya diminta pindah ke rumah singgah. Itu dimaksudkan agar keluarga pasien ini tidak tidur di selasa rumah sakit. Namun permintaan tersebut ia tolak dengan alasan rumah singgah letaknya jauh dari rumah sakit. Untuk manajemen rumah sakit itu baik saja, sudah mantap. Cuma yang sampai saya posting itu kekecewaan saya sama satu saja sekuritinya. Menegur mungkin agak keras, mungkin itu tangkapan saya ya keras. Mungkin dia menjalankan tugas itu sudah benar mungkin ya. Karena saya tertekan anak saya dalam keadaan sakit parah atau gimana, emosi. Jadi begitu datang teguran, langsung panik saya sampai memosting itu. Itu kemarin cuma kekecewaan itu saja. Terus kami kemarin sempat disuruh sama satpannya ke rumah singgah. Ternyata rumah singgahnya jauh, jauh sekali kan dari rumah sakit. Pihak rumah sakit menyatakan tindakan petugas keamanan sudah sesuai aturan. Petugas tidak pernah melarang keluarga pasien berkunjung namun dilarang tidur di lorong rumah sakit. Persoalan tersebut diakui telah diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa sebenarnya satpam itu sudah benar, itu adalah salah diberi tatu yang mengusir. Salah yang mengusir itu hanya meng-KIE atau memberikan edukasi kepada pasien. Karena memang aturan secara aturan rumah sakit ini dibatasi untuk pengunjung. Nah setelah kami klarifikasi dengan tadi kita bertemu dengan keluarga pasien atas nama Ibu Minarti tadi, Ibu Minarti jelas permohonan maaf sudah disampaikan. Kalau memang di dalam rumah sakit sini, mengunjungi itu boleh, mengunjungi itu boleh, tetapi ada waktu yang ditentukan. Sementara itu soal rumah singgah yang dikeluhkan keluarga pasien, menurut dokter Ari memang masih jadi perhatian rumah sakit. Selain karena jumlahnya cuma satu, rumah sakit berharap pemerintah daerah menambah rumah singgah tersebut agar keluarga pasien bisa lebih mudah menjenguk anggota keluarga yang dirawat di rumah sakit. Danis melaporkan dari Kutai Barat.